Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Sani Agustin Yang akan membawakan berita terbaru dari pos kota Jatah Polres Metro Jakarta Barat Hingga kini belum menetapkan adanya tersangka dalam kasus video show Mirip artis Gabriela Larasati Kemarin polisi telah menggelar pemeriksaan terhadap artis Gabriela Larasati Kasatreskim Polres Jakarta Barat AKBP Tunku Arisha Khaddafi Mengatakan dalam menetapkan tersangka dari kasus video show ini Polisi masih perlu melakukan beberapa tahapan mekanisme lainnya Sebelum melakukan bahwa perkara Polisi masih akan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang terkait Selain itu, polisi akan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang sudah ada saat ini Sebelumnya artis Gabriela Larasati telah diperiksa sejak siang hari Dan baru selesai diperiksa sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat Pemeriksaan terhadap Gabriela berlangsung selama 5 jam Dan dicecar dengan berbagai pertanyaan Arisha menyebutkan Gabriela bersikap kooperatif saat diperiksa penyidik Arisha menyebut Gabriela Larasati memberikan keterangan terbuka ke polisi terkait video show yang dikaitkan dengan namanya itu Video show itu dilaporkan ke Polis Metro Jakarta Barat oleh seorang pria yang mengaku mahasiswa bernama Muhammad Senanta Senanta melaporkan sosok yang ada di video tersebut karena merasa lesa atas tersebarnya video show tersebut Pelaporan tersebut diterima Polis Jakarta Barat pada hari kami 11 Februari 2021 kemarin Pelapor berharap polisi dapat menangkap siapa pelaku yang telah menyebarkan video tersebut Demikian berita dari Postkota Jateng Saya Sani Agustin Assalamualaikum Wr Wb Demikian